Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menyaksikan Pada suatu hari di hutan tinggallah berbagai macam hewan Tak terkecuali ada sapi dan juga harimau Mereka berdua ini masih anak-anak Nah ceritanya Pada suatu hari Sapi sedang makan rumput di tepi hutan Dengan sangat menikmati Dia makan rumput sambil bernyanyi-nyanyi Tidak disadari ada anak harimau datang Hei sapi apa yang kau lakukan disini Dasar gendut, jelek, makan rumput Seperti aku dong Aku tubuhku bagus Makanku daging tidak sepertimu Memakan rumput saja Dan sapi hanya terdiam Lalu melanjutkan makan Tetapi harimau ini tidak pernah mau kalah Dia tetap saja mengejek dan menghina sapi Hei sapi kau tidak punya mulut Kenapa kau diam saja Apakah kerjamu hanya makan saja Karena merasa kesal dengan omongan harimau Maka sapi menjawab Maka sapi menjawab Lihat saja Lihat saja jika aku besar nanti Aku akan memakanmu Lihat saja jalan Lihat saja jalan Lihat saja jalan Aku tidak Tidak takut kamu makan Wahai harimau Karena tubuhku Karena tubuhku akan lebih besar Karena aku sehat Aku akan memiliki tanduk Tanduk ini yang ada di kepalaku Dua ini akan panjang dan besar Aku bisa menyerudukmu secara langsung Dan kau akan terpental jauh Hei kau sapi Aku tidak takut dengan omonganmu Aku akan mempunyai taring dan catar yang tajam Untuk menerkammu nanti Hei harimau Aku juga tidak akan takut denganmu Lebih baik aku akan melanjutkan makan saja Daripada harus mendengarkan celotehmu Hei sapi Bilang saja kau takut dengan kukan Kau tidak berani menghadapiku Jika aku besar nanti Aku tidak peduli padamu harimau Kau bisanya hanya menghinaku saja Aku tidak takut Jika aku besar nanti Aku juga akan menyerudukmu Dengan tanduku yang besar ini Hei dasar kau sapi Awas saja kau nanti Lalu sapi yang sehat ini Melanjutkan makannya Dan harimau pergi dengan sangat marah Karena sapi melawan harimau Dan suatu hari Harimau sedang mencari makanan Dia mencari Hewan-hewan yang bisa ia makan Karena tubuhnya yang masih kecil Karena dia masih anak-anak Dia kesusahan untuk menangkap Hewan-hewan tersebut Bagaimana cara aku menangkap Hewan-hewan itu Aku kelaparan Aku tidak bisa makan Aku susah Aku masih terlalu kecil Untuk menangkap hewan-hewan Yang lebih besar daripada diriku Tiba-tiba Ada sapi lewat Lalu si sapi Menegur si harimau Hei harimau Apa yang kamu lakukan disini Apa pedulimu wahai sapi Apa kerjaku disini Kau suka ikut campur urusan orang saja Bukan aku ikut campur urusanmu Wahai harimau Aku hanya bertanya Alangkah baiknya Apabila kita berteman saja Jika kau ada perlu bantuan Aku siap membantumu Hah Kau menawarkan aku bantuan Apakah kau bisa menolongku Kamu Tubuhmu juga masih anak-anak Seperti aku Aku lapar Aku ingin makan Apakah kau bisa membawakan aku makanan Daging kesukaanku Hei harimau Kenapa kamu susah payah mencari daging Makanlah saja Rumput-rumput disini Lebih enak Dan lebih mudah didapat Tinggal kita makan saja Besok dia akan tumbuh lagi Kau pikir aku sepertimu Wahai harimau Sapi Kau ini ya Jika kita ingin berteman Tolong Aku sangat lapar sekali Maafkan aku Wahai harimau Aku tidak bisa menangkap Hewan-hewan itu Untukmu Karena Tanduku masih terlalu kecil Aku tidak bisa Sudah aku duga Kau memang tidak Mau membantuku Bukan aku Bukan aku tidak mau membantumu Wahai sapi Tapi Wahai harimau Tapi Aku benar-benar tidak bisa membantumu Bagaimana Jika kita mencari Makanan di tempat lain saja Lalu Harimau dan sapi Pergi bersama Ketika sapi dan harimau Sedang berjalan bersama Terbesitlah Dalam pikiran harimau Dia akan menyelakai Si sapi Tapi Apa yang terjadi Ketika mereka berdua Berjalan bersama Harimau ingin Sekali mendorong Sapi ke dalam jurang Yang di tepi hutan Tiba-tiba Ketika mereka sedang Berbicara Hai harimau Kau ingin cari Makanan di mana Kau ingin makan Daging apa Harimau menjawab Jawab kita cari Di sebelah sana Wahai sapi Sapi tidak tahu Bahwasannya Di sebelah sana Adalah jurang Di tepi hutan Mereka berjalanlah Menuju Hutan Di tepi Tiba-tiba Harimau mendorong Sapi Tanpa disadari Sapi mengelak Dan harimau Terprosok Ke dalam jurang Dan sapi Hanya melihat Ke bawah jurang Harimau Sudah tidak terlihat lagi Dan ceritanya Selesai Nah Di sini Saya akan menjelaskan Apa sih Bagaimana Perkembangan sosial Emasional anak Bisa terjadi Pada saat kita Bercerita Menggunakan media Boneka Tangan Nah Ketika kita Bercerita Maka Anak-anak Imajinasinya Akan bermunculan Dan Seperti cerita Yang saya bawakan ini Yaitu Harimau Harimau Dan sapi Di sini Anak akan mengira Bahwasannya Harimau ini jahat Harimau licik Dia Sudah Dianggap teman Oleh sapi Tetapi Malah si harimau ini Mau mendorong sapi Kedalam jurang Nah Di sinilah muncul Perkembangan sosial Emosional Anak Dimana Emosi Dan rasa Kasian Muncul Tiba-tiba Nah Sekian video yang dapat Saya sampaikan Semoga bermanfaat Bagi kita semua Mohon maaf apabila Ada kesalahan Saya akhiri Wabilai Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah